Intro Akun media sosial Instagram Timnas Argentina kebanjiran komentar warganet Indonesia usai laga persahabatan pada Senin 19 Juni 2023. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 02 dari Argentina dalam pertandingan 90 menit di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia tertinggal lewat gol yang dicetak Leandro Paredes melalui tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-38. Selanjutnya Argentina menambah skor menjadi 2-0 lewat sundulan Christian Romero usai memanfaatkan sepak pojok Giovanni Lo Celso. Seusai laga berakhir, akun Instagram Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA yaitu at AFA Selection mengunggah foto hasil pertandingan. Para warganet Indonesia pun memberi komentar pada unggahan akun Instagram tersebut. Terima kasih sudah datang di Indonesia. Semoga bisa bertemu atau bermain lagi di lain waktu Argentina, tulis salah seorang warganet. Komentar warganet lainnya menyebut bahwa kedatangan Argentina memberikan pelajaran berarti untuk Indonesia dalam mempersiapkan diri lebih baik di kompetisi Asia. Thank you Argentina for giving a meaningful lesson for us who are preparing to compete in Asia. Indonesia is not trivial bro. Ada juga komentar kocak warganet yang disampaikan dalam kolom postingan Argentina. Indonesia bisa ngundang Argentina. Belum tentu Argentina bisa ngundang Indonesia. Seluruh salah satu akun. Tak sampai disitu komentar lainnya berharap Indonesia bisa kembali bertanding melawan Argentina. Thank you for coming. Safe flight. Hope someday maybe we can revenge. Tulis salah satu akun.